...konsentrasi suara ini diterima oleh setiap peserta. Dan bersama kita menjaga kelancaran acara hingga akhir. Kami juga menghimbau untuk dapat menggunakan format IED pada istrinya masing-masing dengan mengetik nama strip NIM. Dan dalam sesi tanya-jawab nanti, jika peserta ingin atau memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk RISAM terlebih dahulu. Sebelum kami mempersilahkan peserta untuk bertanya atau dapat menuliskan pertanyaan pada kolom satu. Demikian, terima kasih. Yang terhormat Rektor Universitas Seraharja, Wakil Rektor Akademik Universitas Seraharja, Wakil Rektor Non-Akademik Universitas Seraharja, dosen tamu yang pada hari ini, Bapak Roy Nicholas Mandei, yang merupakan Ketua Umum DPP Aprindo, juga sudah bergabung. Selamat pagi, Pak. Selamat tergabung. Rekan Fakultus Ekonomi dan Bisnis, serta seluruh mahasiswa dan mahasiswi peserta program studi manajemen retail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahi roh bilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas berkah dan rahmatnya, kita bersuah kembali secara virtual dalam acara implementasi kerjasama program studi manajemen retail dengan Aprindo, Fakultas Ekonomi Bisnis dengan tema Menjadi Entrepreneurship yang Tangguh pada hari ini, Minggu 20 Maret 2022. Acara hari ini beragendakan, diawali dengan laporan ketua program studi, sambutan sekaligus kata-kata pembukaan oleh tuan rumah atau rektor Universitas Raharja, penyampaian materi dari dosen tamu, simbolis penyerahan sertifikat, kata-kata penutupan oleh rektor Universitas Raharja, dan akan diakhiri dengan penutup. Baiklah Bapak Ibu serta seluruh peserta, demi kelancaran acara, marilah kita bersama mengucap basmala. Memasuki acara yang pertama, yaitu laporan ketua program studi yang akan disampaikan oleh Ibu Mulyati SEMM MPB. Untuk itu kepada Ibu Mulyati, kami silakan. Terima kasih Ibu Arsi. Yang terhormat, Rektor Universitas Raharja, Bapak Asosia Profesor Dr. PO Abbas Sunaria MSI, yang terhormat, Ketua Umum DPP Aprindo, Bapak Royo Nicholas Mandeng, yang terhormat, Bapak Ibu Pimpinan Pakulta, serta Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa Universitas Raharja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyati SEMM MPD, selaku Kaprodi Manajemen Retail. Alhamdulillah, pada hari ini, Minggu 20 Maret 2022, program studi manajemen retail dapat menghadirkan dosen tamu praktisi dari Aprindo, dengan mengangkat tema menjadi entrepreneur yang tangguh. Dengan narasumber Ketua Umum DPP Aprindo, Bapak Royo, Nicholas Mandeng. Tujuan dihadirkannya dosen tamu praktisi ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, karena apa yang akan disampaikan dosen dari kalangan praktisi akan memberikan gambaran jelas kepada mahasiswa mengenai kondisi bisnis retail saat ini. Selain itu, kehadiran dosen tamu dari praktisi merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap implementasi program kampus merdeka, sehingga mampu mewujudkan tujuan dari program tersebut untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional, sekaligus mencetak lulusan yang mampu memenuhi tuntutan zaman. Ijinkan saya melaporkan peserta yang hadir pada acara ini sebanyak 60 orang, terdiri dari dosen, 7 orang dosen, mahasiswa 61, dan kami masih menunggu peserta lainnya untuk dapat bergabung pada Jum'i ini. Untuk itu, saya mohon kiranya Bapak Rektor memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Bilahi topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu serta seluruh peserta, selanjutnya yaitu sambutan sekaligus kata-kata pembukaan oleh Rektor Universitas Serharja. Untuk itu, kepada yang terhormat, Asosiat Profesor Dr. P. O. Abad Sunariamesi, kami silakan. Terima kasih, Ibu Asih. Apakah suara saya dapat didengar dengan bagus? Jelas banget, Pak Rektor. Jelas, Pak Rektor. Di awali permohonan maaf, mungkin sedikit kurang sopan pakaiannya, ini masih di kamar. Ada tugas dari kemarin malam sampai jam 1 melantik aptisi atau asosiasi buruan tinggi di Riau. Sebentar jam 11 akan diundang makan di Pak Gubernur. Jadi mohon maaf kalau ini juga tidak lanjut. Di awali dengan ucapan terima kasih kepada Panitia dan juga khususnya kepada Ketua Perindo kita nih, Pak Roy. Ini luar biasa. Mungkin diganggu sama anak-anak nih, Pak Roy, waktunya. Hari-hari minggu, tadi saya sempat berseloroh, Pak Roy. Saya bilang ini hari yang kurang nyaman nih buat orang-orang yang seperti Pak Roy ya, yang mungkin banyak kegiatan. Mohon maaf ya, Pak Roy ya. Terima kasih kepada Pak Heru. Ini sejak bergabungnya Pak Heru, di kampus kita banyak warna-warna yang sangat bermanfaat sesuai dengan kebijakan Pak Menteri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang program roadshow atau program daripada mengadakan seminar itu sudah masuk di dalam kalender akademik yang biasanya kita lakukan online. Ini kita dua tahun terakhir ini terpaksa harus dengan acara-acara seperti ini. Mudah-mudahan niat baik kita dan memang ini merupakan yang sudah terkalenderkan. Ini tidak mengurangi arti dan makna. juga bisa diikuti dengan lancar. Kepada seluruh peserta, ucapkan terima kasih. Inilah niat kita untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan kemampuan kita. Kita harus melakukan sesuatu diantaranya seperti ini. Kita banyak menimba ilmu dari orang-orang yang lebih hebat agar kalian nanti tentu bisa mengimplementasikannya di masyarakat. Itulah sebabnya, sekalipun libur, ya minta maaf tidak bermaksud juga untuk mengganggu acara kalian. Tapi ini bagian yang tidak terpisahkan daripada niat baik kita. Sedara-sedara, para panitia, wakil rektor, dosen, dan seluruhnya pejabat yang ada di Universitas Raja. Dengan adanya di kalender seperti ini, yang dilakukan bersama-sama, dan dinahodai atau disuturi oleh seorang praktisi, saya kira ini jauh maknanya artinya sekaligus juga cakupannya berbanding kita yang memang tidak terlibat dari praktisi. Saya merasakan sesuatu yang telah dijalankan oleh seorang praktisi, diaplikasikan di dalam keilmuan teori di hadapan audiens atau di hadapan mahasiswa, kalau di kampus. Ini jauh apa yang kita alami, sekaligus juga bagaimana metode, bagaimana juga untuk mengimplementasikan itu dengan benar. Karena saya sangat yakin, seseorang mempunyai teori, diaplikasikan di lapangan secara bertahun-tahun. Ini boleh tanya Pak Heru, sampai purna tugas. Saya sendiri juga begitu. Dengan pekerjaan yang memang kita geluti, ini sampai ke akar masalahnya kita dapatkan. Maka boleh jadi kalau kita, para praktisi atau orang-orang yang sudah pernah bekerja di satu bidang, menggelutinya dan punya posisi ini, kalau menuliskan sebuah karya ilmiah, jauh lebih berbobot daripada kita tukar pengalaman kepada orang-orang yang menulis lewat pustaka, lewat informasi, dan lain sebagainya. Karenanya sekali lagi saya bangga, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua APRINDO. Kita juga turut mendoaan, APRINDO ini tetap maju. Sama halnya pada saat saya menjabat Ketua APRINDO, kita senang sekali antara praktisi dan akademisi berkolaborasi, saling mengisi, dan kita juga kalau di produksi atau di lapangan, biasanya kita langsung kepada obyek. Tetapi tata cara di dalam meringkas sebuah laporan, sebuah tujuan, sebuah karya itu, inilah dikemas dengan akademisi. Mudah-mudahan seperti halnya Pak Heru, Pak Roy juga mungkin, termasuk saya Pak Roy, di hari tua kita, kita tidak bisa membagikan apa-apa kepada anak bangsa, kecuali kita bisa berbagi tentang pengalaman, yang pada akhirnya pengalaman kita untuk anak-anak muda, kaum milenia, ini ke depan yang baik-baik bisa diambil. Walaupun kita tahu, semalam kami mendengarkan dari beberapa guru besar yang memberi sambutan, termasuk juga Pak Gubernur, mengakui sejaman kita pada saat itu kita dengan segala keterbatasan di bidang IT, di bidang informasi, kita punya semangat, sehingga kita sampai ke titik ini. Namun anak muda seperti sekarang, generasi milenia, dan mungkin juga nasi generasi setelah Anda, ini tentu saja segudang kemudahan, segudang informasi yang didapat secara bebas, secara global, baik internal maupun eksternal. tentunya karya-karya yang kalian dapat, ilmu yang kalian dapat jauh lebih sempurna berbanding kami, harus mencari-cari secara menyual, pelapangan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, manfaatkanlah apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Roy, yang juga seorang praktisi, lepaskan beliau sebagai dosen, kalau Anda memandang, ah ini biasa, setiap hari bisa ketemu, itu satu kerugian. Satu kerugian. Saya punya filsafat di dalam hidup saya, punya filosofi. Siapapun dia, kalau memang tenang menjalankan di dalam keluarga saya sendiri, misalnya, saya punya tukang kebun, yang sehari-hari memberesin taman, dan lain sebagainya. Pada satu hari, apa sih dia? Pada saat dia memberitahu, Pak harus begini, Pak harus begini. Kalau tidak begini, pohon ini akan mati, dan lain sebagainya. Kalau tidak begini, ini kurang baik, nanti berseminya kurang. Nah kita, apa sih kamu ngajarin? Gue kan yang punya, kamu kan hanya tukang kebun. Ah ini satu kerugian. Ya, satu kerugian. Saya meminta kepada semua yang ikut di sini, termasuk dosen. Saya sangat yakin dosen-dosenik kita ini, yang masih muda-muda, perlu sekali tak menghubungkan pengalaman, ya dari seorang kondisi, seorang yang telah menjalankan banyak. Ini lagi jum. Lagi jum. Ini bisa nggak nih ya? Di ini ya. Ya, ini terpotong ya. Maaf. Bisa didengar? Bisa Pak. Bisa Pak. Jelas, Pak Rektor. Ya. Tolong Auden ya, di-mute kalau ada mau bicara dengan yang lain. Saya ingin teruskan, ya ini satu kesempatan yang sangat baik. maka dari itu sekalipun memang, ya yang terganggu sebetulnya bukan kita. Kita yang perlu ya untuk mendapatkan ilmu dari seorang yang sudah menjalankan di lapangan. Tapi yang terganggu justru, ya pemateri yang mungkin harus ngomong cucu dan lain sebagainya, acara keluarga. Oleh karena itu, kepada yang baru bergabung atau telah bergabung dari tadi, ikutilah sampai selesai. Ya, sehingga ruang-ruang nanti pada saat diberikan untuk konsultasi, untuk bertanya, untuk mendalami, lakukan sebebas-bebasnya, ya sampai dengan betul-betul memahami. Jadi, ya bagaimana kita tantangan ke depan, terutama ini program studi manajemen retail, memang satu program studi baru, ya sejak Silem Kerma diadakan, ini mulai dalam 2019, ini baru hadir. Dulu-dulu kita nggak ngerti program studi ini. Sekarang pemerintah telah merurus-luruskan, ya kalau program studi yang sudah sangat umum, ekonomi, manajemen, yang memang tidak ada pengembangan di dalamnya, itu kayaknya sudah sangat jenuh, ya. Nah, menghadapi era global, menghadapi sesuatu ke depan yang mungkin kita tidak tahu apa yang akan cocok buat ladang mencari rezeki ke depan, atau pekerjaan apa yang nanti generasi setelah Anda akan ada. Tentu ini pemerintah melihat ini, sehingga mengembangkan program studi-program studi disesuaikan dengan karipan lokal, kita sangat miris, kalau ada satu kegiatan, ya satu industri di tanah air kita, satu investor, tapi semua tenaga-tenaga ahlinya kita tidak siap, alias dikuasai oleh orang-orang asing. Oleh karena itu, sejalan dengan niat daripada perkembangan negeri kita oleh penentu kebijakan ini, mari sama-sama kita tidak usah ikut-ikutan, bereporia, atau sana-sini menilai kita seorang mahasiswa yang menyiapkan diri kita ke depan untuk hal-hal yang baik, yang kita lihat tidak baik, ya biarkan saja untuk orang-orang yang hebat, orang-orang yang politis, itu yang akan menilai. Tapi Anda dan para dosen yang memang bertugas untuk memperkaya keilmuan anak-anak, ya maklumat peserta ini untuk bisa bersaing di era nanti, ya tentu kita lebih banyak mari kita konsentrasikan menimba ilmu-ilmu dari orang yang lebih ngerti dulu, yang tentu saja itu kita harapkan, ya seperti hari ini Anda bisa ikuti sampai dengan tuntas. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, insya Allah, ya walaupun di perjalanan, ya mungkin ya buka-tutup, buka-tutup atau gangguan jaringan ini mau dimaklumi, tetapi saya sangat yakin karena kita sudah cukup, ya layak peralatan kita nanti direkam, secara utuh saya akan diputar ulang pada saat di kampus, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, terima kasih kepada Pak Roy, Pak Heru, dan seluruhnya, Pak Warek, dan seluruh dekan, dan seluruh peserta yang hari ini mengikuti. Demikian yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim secara resmi, ya seminar atau pembekalan hari ini yang akan dimateri oleh Ketua Aperindau kita, saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak Rektor, sudah membuka acara ini. Baiklah Bapak-Ibu serta seluruh mahasiswa dan mahasiswi manajemen retail, kini kita masuki acara inti yaitu penyampaian materi dari dosen tamu kita yang akan disampaikan oleh Bapak Roy Nicholas Mandai, yang merupakan Ketua Umum DPP Aperindau. Untuk itu kepada Bapak Roy Nicholas Mandai, kami silakan. Ya, terima kasih buat moderator. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera, salam sehat dan salam jaga sehat. Nah, ini dia jaga sehat penting. Di masa seperti ini, kita tentunya perlu jaga sehat untuk supaya dapat beraktivitas. Ya, pertama-tama, apresiasi setingginya atas Universitas Raharja, khususnya Bapak Dr. Abbas Sonarya, MSI, yang tentunya sudah memberikan sambutan dan sekaligus juga insight dan pandangan yang luar biasa tentunya bermakna bagi kita semua. Ya, kalau saya melihat di visi ataupun juga misi daripada Pak Abbas yang memimpin Universitas Raharja adalah melahirkan lulusan berkualitas. Nah, ini dia luar biasa. Kemudian berintegritas. Jadi, kualitas memang harus didampingi dengan integritas. Serta berdaya saing tinggi dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat luas serta tercatat dalam kampus ranking dunia. Nah, ini tentunya luar biasa Pak Abbas yang mengomandani Universitas Raharja dan tentunya ini menjadi semangat kita pada siang hari ini khususnya buat adik-adik mahasiswa. Saya ini Pak Abbas kalau berbicara dengan mahasiswa saya selalu jadi semangat, Pak. Karena kembali muda, Pak. Kembali muda, waktu ingat kuliah, waktu ingat kita juga harus belajar, harus dapat info, ya, cari di perpustakaan, ngejar dosen, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu perjuangan. Mereka belum pernah tua. Jadi, mengingatkan kita bahwa semangat kita harus tetap muda, kreatif, ya, tetap berinisiatif untuk maju, tumbuh, dan berkembang. Nah, ini, jadi kalau di tengah mahasiswa, saya senang karena mengingatkan kembali, ya, bahwa perjalanan kita ini adalah perjuangan. Perjuangan kita adalah perjalanan. Nah, inilah yang menjadi makna bagi kegiatan kita sehari-hari. Ya, tentunya terima kasih buat Bapak Ibu dari Universitas Saraharja yang mungkin nggak tersebutkan satu persatu. Dan tentunya bagi adik-adik mahasiswa, mahasiswi, sivitas Universitas Saraharja yang saya banggakan. Ya, mungkin menyingkat waktu, Pak Abbas, saya akan langsung men-sharingkan materi. Kiranya dapat juga memberi makna atau arti bagi adik-adik mahasiswa sebagai generasi penerus. Nah, ini dia. Kita tentunya perlu terus mendorong untuk generasi penerus karena memang bangsa yang besar ini, ya, negeri kita tercinta ini harus diteruskan, ya. Dan harus terus diperjuangkan, ya. Jadi, ini tentunya semangat yang sama untuk kita membangun generasi agar tumbuh kembang generasi adalah juga tumbuh kembang negeri tercinta kita. Ya, izin saya men-sharingkan, ya, Pak. Moderator, saya bisa share screen, ya. Oke, baik. Ya, sudah bisa, Pak. Ya, terima kasih. Ijin saya sharingkan. Sudah terlihat, Ibu Bapak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah terlihat, ya. Ya, sudah. Ini saya jalankan share screen-nya, ya. Ya, ini materinya saya kirimkan ke Universitas Raharja. Terlihat penuh dalam layar, Ibu Bapak? Ya, Pak Roy, penuh. Penuh, Pak. Jelas. Ya, baik. Ya, terima kasih. Jadi, saya diberikan materi pada siang hari ini adalah Kewirausahawan Yang Tangguh. Strong Entrepreneur. Ya, tentunya kita setuju akan materi atau setuju akan judul ini, tema ini, karena kalau hanya sebagai kewirausahawan saja, tentunya siapapun dapat coba-coba atau siapapun dapat memulai. Tetapi untuk menjadi yang tangguh, ya, tentu di dalamnya ada hal-hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita dalami sebagai bagian daripada semangat kita untuk dapat menjadi tangguh. Jadi, kalau Wirausahawan ini semangatnya yang diutamakan untuk terus berkarya ataupun juga terus maju, tumbuh, dan berkembang. Oleh karena ini materinya cukup tepat, judul siang hari ini adalah Bagaimana Menjadi Kewirausahawan Yang Tangguh. Ya, kita akan melihat terlebih dulu yang diseringkan pada siang hari ini adalah menjelaskan arti kewirausahaan itu tersendiri. Kemudian yang kedua menjelaskan juga karakter seorang wirausaha, karena karakter tentunya menjadi hal yang penting ketika kita ingin berbicara untuk menjadi wirausaha. Ya, yang tangguh. Kemudian tipe-tipenya seperti apa, dan terakhir kita akan bicarakan bagaimana untuk merealisasikan keinginan atau harapan menjadi wirausaha tangguh. Nah, kita mulai dari pengertian wirausaha atau secara haraf ya, atau etimologi. Wirausaha itu terdiri dari dua kata. Adik-adik mahasiswa, kita bisa melihat ada kata wira di sana, dan ada kata usaha di sana. Wira sendiri itu adalah pejuang, atau pemrakarsa, atau, ya kalau disebut sebagai bahasa yang lugas, manusia yang unggul. Nah, seperti itu ya. Atau juga pahlawan ya. Jadi wira ini sebenarnya cukup dalam pengertiannya. Ini bahasa Indonesia kita, etimologinya sangat lugas, dan tentunya sangat dapat dikembangkan dengan makna dan arti yang cukup signifikan. Jadi wira ini adalah menjadi pemenang, atau pahlawan, atau pemenang. Dan usaha adalah effort with purpose. Usaha adalah sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita karyakan dengan tujuan. Jadi kalau yang namanya wira usaha tanpa tujuan, atau wira usaha tanpa purpose, maka tentunya belum lengkap definisi atau predikat sebagai wira usaha. Nah, kita tahu wira usaha, wira ini, nah mungkin adik-adik mahasiswa pernah mendengar kata perwira. Nah, perwira ya. Perwira ya. Jadi perwira ini sebenarnya akar katanya juga dari wira ini. Jadi perwira itu adalah wujud nyata dari seseorang yang memang unggul. seseorang yang memang punya suatu teladan. Ya, perwira. Ya, tentunya perwira itu ya kita tahu perwira ini sebutan di berbagai angkatan kita, angkatan darat, laut, udara. Ketika sudah mencapai suatu predikat, melewati akademisinya dan melewati pengalaman di lapangannya layak disebut sebagai perwira. Nah, perwira itu adalah arti daripada yang sama dengan wira. Wira usaha ini. Wiranya itu sama. Nah, wira usaha ini dari berbagai definisi. Teman-teman bisa lihat, ya adik-adik bisa melihat di berbagai kamus, berbagai sumber. Saya cuma ambil dua saja. Ya, dari sekian banyak ada ahli ekonomi yang mengatakan wira usaha itu apa, ada yang ahli hubungan internasional, ada yang ahli berbagai macam, itu pasti punya definisi. Tapi rata-rata hampir sama. rata-rata hampir sama. Saya hanya mengambil dua saja. Yang pertama adalah orang yang punya kemampuan dan watak unggul. Jadi, kalau ketika kita ingin menjadi wira usaha, kita perlu memiliki skill. Dan juga perlu memiliki attitude yang unggul. Atau sikap. Atau dalam bahasa Indonesia lainnya disebut watak yang unggul. Nah, antara kemampuan, knowledge, dan skill, ini perlu di blender. Kalau kita punya buah, kita blender dengan campur pemanis, dengan campur macam-macam, pasti buahnya akan rasanya lebih enak. Jadi, kalau di blender, itu artinya antara skill, knowledge, dan juga attitude atau watak, maka bila itu di blender dan dibuat dengan suatu perencanaan yang baik, maka akan unggul. Nah, kemampuan dan watak yang unggul. Jadi, kalau watak atau sikap atau attitude yang tidak unggul, ya tentunya tidak bisa jadi wira usaha. Yang negatif purpose, yang punya tujuan negatif, yang tentunya tidak bisa jadi wira usaha. Nah, ini tentunya kita sudah lihat, berbagai berita, berbagai media, dan lain sebagainya. Ada wira usaha atau entrepreneur yang akhirnya karena kemampuannya ada, tapi sikap atau attitude-nya tidak unggul, ya berbagai macam hal yang terjadi. Apakah menyalahgunakan kedudukannya, kemudian juga menjadi kriminal, ya bahkan yang lagi rame-rame sekarang ini, ya nanti kita akan sampai di situ slide-nya, bagaimana menerima atau menarik online trading uangnya dari para nasabah, para konsumen, kemudian akhirnya ya menjadi menjalankan bisnis yang ilegal. Nah, ini berbicara watak, berbicara sikap, ya. Jadi, ini perlu blended yang baik. Kemudian yang kedua, melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis. Nah, seorang wira usaha itu selalu perlu melihat dan menilai kesempatan. Opportunity, ya kalau dalam bahasa apa, business, opportunity. Kalau kita dalam kegiatan sehari-hari, dalam kegiatan di kuliah, kemudian juga kegiatan di keluarga, bahkan kegiatan sehari-hari berteman, dan lain sebagainya, bila kita sudah mulai melihat suatu kesempatan, bahkan membicarakan kesempatan-kesempatan atau opportunity, maka siap-siaplah menjadi entrepreneur. Ya, karena yang sering melihat dan selalu mau menilai kesempatan, itu adalah definisi dari entrepreneur. Ya, nah, kemudian kalau ditanya, Pak, bagaimana kalau saya belum pernah lihat nih kesempatan atau belum nilai kesempatan? Ya, perlu belajar. perlu tingkatkan skill. Ya, kemudian perlu banyak juga bernetwork. Ya, dan juga memiliki sikap yang mau turus tumbuh maju dan berkembang. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis. Tetapi kalau yang sudah melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, pertajam dan tingkatkan, maka pada satu titik pasti akan mencapai status sebagai entrepreneur. Kemudian mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan. Apa yang dimaksud dengan sumber daya? Sumber daya macam-macam ya. Sumber daya dalam hal ya otomatis yang pertama adalah knowledge. Ya, itu adalah sumber daya. Ya, pengetahuan. Ya, kemudian juga sumber daya access networking atau komunitas. Ya, kita juga tentu dengan bergaul, dengan berkomunitas, maka itu juga bisa menjadi sumber daya. kemudian juga access sumber daya yang lain, informasi. Nah, informasi itu juga merupakan sumber daya. Ya, apapun yang berkaitan dengan sumber daya, kalau seorang wira usaha secara langsung ataupun tidak langsung pasti memikirkannya bahkan sudah memulai. Mungkin seperti itu ya. Memulai secara dini ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan mengumpulkan sumber daya. Kemudian guna mengambil keuntungan serta mengambil tindakan yang tepat. Ya, apapun kegiatannya berorientasi kepada nilai lebih atau nilai yang yang tadinya tidak bermanfaat kemudian menjadi manfaat. Ya, bisnis yang tadinya belum terlihat kemudian dipelajari, kemudian dicari sumber dayanya, akhirnya bisa ambil keputusan untuk melakukan usaha atau bisnis sehingga mengambil keuntungan. guna memastikan kesuksesan. Ya, oke. Ini pandangan yang pertama ya dari berbagai definisi wira usaha. Kemudian yang kedua, wira usaha juga adalah seseorang yang mengambil risiko. Nah, ini penting. Ya, risiko penting karena kalau tidak mengambil risiko, ya, maka kita nggak berbuat apa-apa sebenarnya. Ya, contohnya, mengambil risiko ini bukan kita bicara bahwa risiko ketika kita sudah punya bisnis atau kita sudah punya usaha. Bukan belum sampai ke sana. Tapi risiko ini misalnya yang sederhana saja, ya, ketika kita mengambil keputusan untuk kuliah, itu ada risiko. Ya, itu apa? Ya, kita harus pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan biaya. Kalau kita tidak manfaatkan, tidak maksimalkan, maka risikonya adalah, ya, kita tidak berhasil. Tapi sebaliknya, mengambil risiko ketika lulus dari high school, dari, apa, sekolah, menengah atas, kalau dulu saya pakai, masih SMA ya, mengambil risiko untuk apa? Untuk maju. Ya, kita berharap untuk maju. Tapi kalau kita nggak mengambil risiko dengan pengorbanan, tenaga, waktu, dana, dan lain sebagainya, yang nggak akan mendapatkan sesuatu. Nah, demikian juga wira usaha. Wira usaha harus mengambil risiko. Jadi, tinggal risikonya ini bagaimana kita manage. Kita, apa, ada kalau di dalam perusahaan itu ada namanya risk management. Jadi, kalau di dalam perusahaan pun ada divisi, biasanya yang disebut risk management, itu adalah yang menelaah risiko. Nah, dengan kata lain, ini adalah sesuatu usaha untuk mengambil risiko. Kemudian, untuk mengorganisasikan dan mengelola suatu usaha atau suatu kegiatan. Ya, perlu diorganisasi, perlu dikelola, ya mungkin teman-teman sudah belajar ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. POAC, ya, POAC, ya. Masih sama itu ketika saya belajar dulu, tentunya sampai sekarang itu yang namanya POAC, itu tetap perlu kita kedepankan di dalam wira usaha maupun juga kegiatan apapun. Ya, sebenarnya itu menjadi platform utama. Menerima keuntungan finansial maupun non-finansial, ya. Jadi, ini wira usaha ada keuntungan finansial yang bisa dicapai, tapi juga non-finansial. Non-finansial itu artinya ketenangan, ya, kemudian juga kesejahteraan, ya. Nah, itu semua adalah dampak daripada ketika kita sudah menjadi pelaku usaha atau wira usaha. Kalau ditanya, Pak, kalau yang tidak wira usaha sekarang, apakah tidak mendapatkan keuntungan finansial dan non-finansial? Tidak juga, ya. Yang memilih jalur untuk non-wira usaha tetap memiliki keuntungan finansial maupun non-finansial. Tetapi, tentunya ada perbedaan di sana, ya. ada hal-hal yang nanti kita lihat di slide-slide berikutnya yang membedakan ketika kapasitas seorang wira usaha dapat terus dikembangkan. Nah, kemudian yang ini etimologi lagi dari kewirausahaan. Kalau tadi wira usaha, sekarang kewirausahaan. Semangat dan sikap kemampuan seorang dalam menangani usaha. Kembali lagi, ini bicara sikap dan skill, knowledge kemudian mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, ataupun juga produk baru, service baru. Nah, ini semuanya bagian daripada keseharian dari wira usaha. Meningkatkan efisiensi. Nah, ini juga bagian yang penting tentunya kalau kita punya usaha kemudian kita tidak POAC, planning, organizing, actuating, and controlling, maka tidak akan ada efisiensi. Kalau kita tidak merencanakan usaha, maka kita gagal dalam usaha. Jadi, if we fail plan, make a plan, so, we plan fail. Jadi, kalau kita tidak punya suatu perencanaan, maka kita merencanakan untuk gagal. Jadi, ini juga bagian daripada upaya untuk meningkatkan efisi perencanaan itu dalam memberikan pelayanan yang baik atau memperoleh keuntungan yang besar. Seorang wira usaha menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya. Nah, ini yang kadangkala perlu dicermati ketika kita memulai usaha ala kadarnya. tapi tidak melewati suatu proses perencanaan. Teman-teman, adik-adik mahasiswa-mahasiswi pasti sudah mempelajari management. Di dalam jurusan retail pun pasti ada prinsip-prinsip management. General management. Kalau tidak salah, dua atau tiga SKS. Jadi, bagaimana kita juga melakukan suatu fungsi management di dalamnya. Tidak sekedar ala kadarnya. Atau sekedar ikut-ikutan. ikut-ikutan itu ala kadarnya. Atau sekedar karena dengar berita sini, dengar berita situ, boleh saja diikuti, boleh saja dilakukan. Tetapi dengan keberanian keberanian kegigian sehingga usahanya tumbuh. jadi keberanian dan kegigian ini adalah bagian daripada attitude. Attitude itu memegang peranan penting di dalam suatu mental atau mindset daripada wira usaha. Bersahabat dengan ketidakpastian. Kita harus sahabat dengan ketidakpastian. Satu-satunya yang terjadi ini, ada dua hal dalam realita kehidupan. satu-satunya yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Itu yang pertama. Dan satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian. Ini dua hakikat keniscayaan dalam perjalanan hidup. Dalam perjalanan usaha. Dalam perjalanan destiny kita. jadi dua hal ini pasti terjadi. Jadi kita harus bersahabat dengan ketidakpastian. Maksudnya bersahabat apa sih? Bersahabat artinya kita perlu mengetahui berupaya mencari informasi bahkan rujukan berdasarkan ilmu yang kita miliki berdasarkan apa yang kita sudah pelajari untuk menghadapi yang ketidakpastian. Kalau di dalam perusahaan itu disebut kontingensi plan. Di setiap real plan di setiap rencana utama root map-nya dalam suatu bisnis itu ada kontingensi plan. Nah kontingensi plan itu apa? Nah itu kontingensi plan itu perlu diurai. Bila tidak terjadi peningkatan omset 20% maka apa yang akan dilakukan? Efisiensi koskah ataukah juga fokus kepada produk tertentu saja atau kalau dalam retail membuat gerai yang lebih kecil lebih package atau juga mungkin menutup gerai supaya gerai yang masih punya produktivitas tinggi itu yang terus ditingkatkan dan seterusnya dan seterusnya. Menjalankan usaha yang real bukan spekulatif jadi spekulatif itu artinya tidak ada landasannya baik itu ilmu teori apapun tidak ada landasannya hanya berdasarkan feeling berdasarkan apa ya itu tadi ala kadarnya kita boleh berspekulasi tetapi perlu ada landasan teorinya landasan ilmunya kenapa kita melakukan spekulasi karena kita sudah perhitungkan kita sudah jabarkan langkah-langkah bila spekulasi itu harus terjadi tapi yang sering adalah ya kalau khususnya yang baru mulai berusaha atau berbisnis spekulasinya tanpa landasan tanpa ilmu tanpa penjabaran detail tanpa perencanaan detail itu yang lebih sering terjadi nah ini tentunya diharapkan seorang wira usaha dapat memikirkan hal ini usaha yang sesungguhnya didasarkan motif untuk melayani jadi tadi kan kita ada sudah lihat bahwa memang kita usaha tentunya untuk memiliki keuntungan finansial maupun juga non-finansial nah basicnya supaya bisa memiliki keuntungan finansial dan non-finansial tadi kita sudah pelajari perlu ada skill knowledge pengetahuan dan juga attitude kita urai lagi ke bawah lagi semuanya itu tentunya perlu dilandasi juga dengan motif untuk melayani nah ini penting melayani kalau kita motifnya bukan melayani motifnya untuk mencurangi atau motifnya untuk apa dalam bahasa gaul apa itu menyebet 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 ya istilah gaul atau apapun istilahnya mencurangi menyebet hal-hal yang merugikan bagi orang dan lain sebagainya nah itu tentu pasti gak akan sustain pasti tidak akan langgeng tidak akan panjang umurnya dan kita sudah lihat hal itu di media di berita di beberapa kejadian belakangan ini dan memperoleh kemandirian ya maksudnya supaya motifnya mandiri ya mandiri artinya justru apa yang kita lakukan melalui wirausaha ini kita yang mengambil keputusan ya karena memang ya sudah berjalan usahanya kemudian ada organisasinya ya ada actuatingnya ada controllingnya dan kemandirian ini justru akan memberi dampak untuk juga kepedulian bagi para pekerja ya atau sesama kita nah ini memperoleh kemandirian itu juga menjadi suatu motif kemudian usaha yang sesungguhnya dengan ketulusan kerja keras dan inovasi nah ini tentunya jadi dasar bukan jalan pintas tidak ada shortcut di dalam bisnis cara cepat menjadi kaya nah ini gak gak ada yang di dalam di dalam natural kita ya natural kita itu yang jalan pintas itu gak masuk di dalam logika dan akal sehat ya gak pernah ada buah durian yang tumbuh kita tanam semalam besok sudah jadi durian gak pernah ada pohon jambu pohon mangga yang kita tumbuh kita sirami kemarin sore hari ini udah bertumbuh mangga nah ini natural saja ya tidak ada jalan pintas untuk menuju kesuksesan atau keberhasilan wira usaha ya banyak cerita teman-teman bisa melihat semua wira usahawan ya ya saya contoh ambil contoh saja yang dari ya mungkin dari retail ya dari Alfa lah Alfa Mart nah Alfa Mart itu pertama ya beliau sempat menjadi karyawan tetapi kemudian memutuskan untuk mandiri dan juga tentunya ingin ada kebebasan kemerdekaan dengan dasar untuk melayani bukan mencurangi sehingga sempat akhirnya memutuskan untuk wira usaha dan awalnya ya awalnya beliau sendiri yang mengerjakan jadi yang mengambil barang beliau ini pendirinya ya Pak Joko itu beliau yang ambil barangnya beliau yang bawa mobilnya beliau yang angkut sendiri pikul sendiri barangnya untuk masukkan barang di satu toko yang beliau bangun kemudian terus berkembang berjalanan waktu terus berkembang nah ini saya singkatkan saja saat ini Alfa Mart sudah punya gerai hampir 18.000 gerai dan ada sekitar 1.800 gerai di Filipina mempekerjakan tenaga kerja hampir sekitar 800.000 dengan omset yang jauh lebih besar dari awal yang tentunya waktu didirikan omsetnya sudah melebih sekitar di atas hampir 30 triliun jadi kondisinya gak ada pendiri Alfa Mart itu ketika dia memutuskan untuk jadi wira usaha kemudian beliau ngangkat barang sendiri bawa mobil sendiri kemudian besok dia sudah punya 18.000 gerai tidak mungkin tapi perjalanan waktunya dengan ketulusan kerja keras dan inovasinya hampir di atas dua dekade maka beliau sudah mencapainya saat ini jadi itu membangun secara bertahap ini tentunya gak ada yang jalan pintas menjaga nama baik reputasi nah ini penting credibility nah ini berkaitan juga dengan bekerja atau wira usaha yang tidak ala kadarnya kalau ala kadarnya bagaimana menambah baik bagaimana mereputasi kita berkembang tapi mesti direncanakan kemudian mesti dikuasai manajemennya ilmunya knowledgenya dan juga sikap attitudenya dengan motif melayani dan kemandirian nah ini poin-poinnya bukan sekedar passive income tapi real passive income itu adalah income setelah kita mendapatkan active income jadi jangan terbalik ya jangan passive income yang dikejar active income nya tidak ada jadi yang realnya dulu yang active income nya dulu passive income itu apa passive income itu main saham ya bukan main online trading ya robot trading yang sekarang lagi marak jadi masalah ya yang tidak berizin ya kita tentunya kalau melihat poin-poin ini ya kita tentunya gak akan ikut-ikutan semestinya karena apa yang dilakukan yang sekarang jadi berita trending ya ya kita sebut saja binomo ya dan lain sebagainya mau cepat kaya ya influencer nya akhirnya juga masuk baris krim sekarang dan seterusnya dan seterusnya karena pingin supaya passive income ya tapi kenyataannya justru banyak yang jebol banyak yang dirugikan jadi kita perlu real passive income itu kalaupun kita akan untuk mendapatkan passive income kita lewat yang usaha atau bisnis saham yang memang jelas ya kalau kita beli kita harus pelajari dulu kenapa kita harus beli sahamnya kita lihat perusahaannya kita lihat laporan keuangannya kita lihat keterbukaan informasinya dan seterusnya dan seterusnya kemudian kalau kita invest berarti kita sudah memperhitungkannya bukan cap-cip-cup kalau yang teman-teman mungkin pernah coba-coba atau lihat itu binomo itu cap-cip-cup gak ada gak ada dasarnya gak ada kita memperhitungkan atau mempelajari dulu kenapa kita ambil keputusan nah itu jadi bukan sekedar passive income pendidikan persahabatan nah spiritualitas sangat penting ya jadi ya tadi kita sudah bicara ke knowledge pendidikan kemudian juga networking ya komunitas persahabatan penting spiritualitas itu juga sangat penting tentunya untuk kita punya aura kita punya atmosfer kita punya keyakinan yang mendorong kita untuk bekerja keras tulus ya melayani dan hal-hal positif hal-hal inovasi untuk kita tumbuh dan berkembang nah ini usaha yang spekulatif kalau tadi usaha yang real ya nah ini ini picture-nya kalau usaha spekulatif itu didasarkan motif cuma satu ingin cepat kaya gak ada usaha spekulatif yang tidak berorientasi pada ingin cepat kaya ya jadi kebanyakan yang spekulatif ini justru karena ingin cepat kaya normatifnya ditinggalkan ada hak usaha-usaha yang spekulatif di dalam bisnis dalam usaha ya beberapa peritil juga melakukannya tetapi itu merupakan dasar pertimbangan-pertimbangan kajian observasi segala pengalaman segala latar belakang misalnya kita mau investasi suatu gerai baru di suatu wilayah ada yang sifatnya memang kita coba-coba tapi waktu sebelum kita ambil keputusan untuk investasi membuka gerai di suatu wilayah misalnya kita ingin membuka gerai di Papua bukan berarti kita spekulatif tanpa perhitungan tapi kita harus perhitungkan berapa besar demografi di wilayah yang akan kita bangun toko itu berapa besar dan bagaimana income per kapitanya bagaimana kebiasaannya behavior dari masyarakatnya jadi itu semuanya lewat proses nah terkadang lebih banyaknya yang spekulatif itu gak lewat proses nah itulah yang tentunya hanya dibangun dengan motif ingin cepat kaya mengedepankan cara-cara instan mendewa-dewakan pasif income ya tidak peduli kerugian pihak lain yang penting saya untung nah ini udah banyak contohnya yang ketangkep bukan banyak contohnya yang apa maju dengan usaha spekulatif tapi justru banyak yang akhirnya ketangkep pendidikan dan kehidupan spiritual yang tidak diagak penting nah ini juga jadi problem jadi tidak ada balance tidak ada kesimbangan ya oke ini contoh-contoh usaha spekulatif ini cepat saja ini udah saya akan membuka satu-satunya rahasia terhebat masa kini yang telah membuat sedikit orang mendadak jadi milioner nah ini nih rumus bikin duit Indonesia yang paling canggih mengesankan nah ini yang ini yang dulu-dulu nih ini yang sebelum binomo nih nah ini dengan 2,5 juta dapatkan berjuta-juta dalam sehari dan seterusnya nah ini ini semua yang usaha spekulatif ya ya jadi ada istilah illusionary world versus intrinsic world jadi kalau yang spekulatif itu masuk rentetan illusionary world jadi ini kita perlu memiliki paradigma di dalam usaha atau yang akan memulai usaha untuk tidak melakukan illusionary world ini ya jadi illusionary world itu adalah ya semuanya berdasarkan spekulasi kemudian juga tingkat pengembalian dan kinerja tanpa menghiraukan tingkat pengembalian atau kinerja ekonomi ya aset yang terus meningkat nilainya ya jadi pokoknya hanya melihat yang over value aset ya ini hal-hal yang kaya semakin kaya uang bisa memperbesar uang dan seterusnya ini keyword-keyword yang sering dipakai jangan bekerja untuk uang buatlah uang untuk bekerja Anda ya memang uang bisa ketok pintu di rumah kita ya kalau tidak kita ada usahanya bisa tetapi biasanya akhirnya juga gak akan konsisten ya intrinsic world itu artinya kita kita kehidupan yang berdasarkan intelektual berdasarkan juga apa intelligence kita ya skill kita kealian kita spiritual yang baik ya kontribusi ekonomi untuk jangka panjang bukan jangka pendek saling memelihara atau menjaga ya kekayaan diperoleh dari kerja keras gak ada yang tanpa kerja keras ya yang berhasil ini inovasi persaingan ya tidak berilusi tidak hanya mengikuti apa kata orang tapi apa kata ilmu apa kata pengetahuan apa kata informasi dan lain sebagainya jadi inilah yang diharapkan untuk sebagai status sebagai pelaku usaha atau wira usaha kata kuncinya tumbuh ya ingatlah tujuan hidup kita bukan menjadi kaya saja melainkan tumbuh untuk tumbuh kita harus punya kemauan kemampuan ya percayaan yang tinggi keyakinan yang tinggi dan dipelihara kaya adalah akibat bukan tujuan ya ya kaya yang bermartabat bukan sekedar kaya tapi kaya melalui proses kemandirian ya jadi bukan sekedarnya saja ya ini esensi daripada wira usaha yang tangguh bersahabat dengan ketidakpastian nah tadi ada disebut ya bersahabat dengan ketidakpastian ya biasanya kalau karyawan itu menolak ketidakpastian ya butuh rasa aman dan nyaman nah ini sedikit yang membedakan dengan wira usaha itu bersahabat dengan uncertain kalau tidak bekerja keras bekerja pintar hardworking dan smartworking serta berani ya namanya wira ya berani ya hero ya menghadapi risiko risiko apa risiko untung dan risiko rugi kalau risiko untung yaudah kita gak bicara tapi risiko rugi gimana nih dan tidak bisa memberi nafkah keluarga dan karyawan jadi ini uncertainties ini adalah keseharian daripada wira usaha ini teman-teman harus adik-adik mahasiswa harus mengerti jadi apa yang kita lihat wira usahawan atau entrepreneur yang berhasil pasti kalau ditanya lebih banyak certaintinya atau uncertaintinya lebih banyak pasti atau ketidakpastian pasti mereka kejawabnya uncertaintinya karena memang itulah yang dinamika challengingnya itulah dinamika mandirinya itulah dinamika yang sehingga sekarang mereka bisa menikmati dengan kerja kerasnya dan juga kerja pintarnya tentu nah itu gambaran daripada bersahabat dengan ketidakpastian ya ini mindsetnya jadi kalau disatukan ya action oriented ya wira usaha itu harus orientasinya ke action eksekusi 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 bukan omdo omong doang atau nato not action talk only tapi action oriented punya orientasi ke eksekusi orientasi konkret orientasi hasil orientasi komersial berbeda dengan social worker kalau social worker bukan action oriented tetapi social oriented tapi kalau entrepreneur itu action oriented berpikir simple selalu mencari peluang baru yang tadi ya mengejar peluang dengan disiplin tinggi hanya mengambil peluang yang terbaik saja fokus pada visi misi dan eksekusi memfokuskan energi setiap orang dalam bisnis dengan komitmen tinggi nah ini entrepreneur mindset nah contoh kewirausahaan di Indonesia nah ini ini paling gampang ya paling gampang ini UMKM ini ini hanya salah satu ya jadi UMKM ini sekarang macam-macam ada yang UMKM dalam bentuk produk ada UMKM dalam bentuk jasa nah jadi usaha mikro kecil menengah nah ini ini adalah andalan di Indonesia ya ketika tahun 98 itu baru mulai bergelora UMKM sebelumnya UMKM gak pernah muncul istilah ini meski dikelola dengan sederhana pada saat itu mereka telah mengambil peran besar ya ekonomi UMKM menjadi tumpuan dan menjadi pilihan penting bagi para sarjana untuk hidup lebih sejahtera mandiri dan penolong banyak orang yang mengatasi pengangguran jadi kalau mau ditanya nanti setelah kuliah ini wirausaha apa Pak yang paling umum paling banyak dikerjakan dan paling juga banyak yang berhasil tentunya ya saat ini saya mengambil istilah ini UMKM lah menjadi satu andalan ya menjadi pengusaha mikro kalau memang kemampuannya ya bicara sourcingnya inovasinya ya kemudian juga skillnya ya equitynya dan lain sebagainya itu bisa kita kategorikan bisa mulai dari yang mikro kemudian yang kecil kemudian yang menengah tentu tidak bisa langsung menjadi yang besar ya nggak ada yang kita tanam semalam besoknya pohon sudah tumbuh jadi memang ini yang paling mendasar yang paling dapat dilakukan jenis usahanya apa Pak produk atau jasa silakan ya di observasi silakan dipelajari silakan tentunya teman-teman mencari informasi bahkan mengikuti tren dan lain sebagainya karena ketika kita bicara sekarang opportunity atau kesempatan bisa saja besok minggu depan opportunity-nya sudah beda nah itu tentunya mengikuti zaman atau era saya ambil contoh misalnya sekarang ketika mulai banyak startup usaha mandiri atau wira usaha atau entrepreneur yang masuk ke bidang teknologi misalnya ya sebenarnya itu juga waktu mereka mulai itu mereka sebutannya sama UMKM juga sebenarnya ya tapi dalam bahasa apa globalnya startup startup itu sama sebenarnya UMKM juga startup tapi kalau teknologi lebih disebut startup nah ketika startup mulai ya tentu kita mesti lihat tren sekarang apa startupnya ya startupnya misalnya bagaimana pemanfaatan online e-commerce ya kemudian juga bagaimana pemanfaatan ya sekarang sudah ada metaverse ya berkembang terus ya kalau online kita hanya melihat barangnya kita gak melihat pedagangnya ya kita masuk ke Tokopedia masuk Shopee hanya lihat barangnya kita cocok kita beli bayar barang dikirim kita gak lihat siapa pedagangnya tapi kalau metaverse itu kita bisa lihat barangnya dan kita bisa lihat pedagangnya dalam online ya memakai satu device ya nah ini berkembang lagi mungkin nanti berikutnya sudah bukan metaverse sudah hologram kita bisa bertemu dengan pedagangnya dengan hologram di depan kita face to face nah itu udah ada tuh beberapa filmnya tuh yang seperti itu nah itu contoh contoh usaha yang coba bisa dipikirkan bagaimana memanfaatkan teknologi ada tiga disrapsi ya adik-adik masiswa satu disrapsi dalam satu dekade ini satu namanya disrapsi global dan satu disrapsi digital atau teknologi yang sangat berkembang cepat dan ketiga disrapsi pandemi nanti akan bisa saja disrapsi apapun nanti kita bisa lihat terjadi ke depan tapi justru bagaimana kita melihat peluang mempelajari peluang kemudian dengan ilmu dan juga skill yang kita miliki dan watak atau attitude yang positif tadi ingin mau melayani maksud tujuannya ingin melayani melayani siapa? melayani konsumen atau calon konsumen dikawinkan dengan teknologi misalnya pasti ada satu bisnis baru yang muncul pasti ada satu usaha baru yang muncul mungkin di kesempatan berikutnya kita bicara ya untuk poin-poin kira-kira bisnis apa atau usaha apa yang saat ini dan ke depan itu yang akan menjadi bisnis unggulan ya ini karakteristik usaha mikro dan kecil positif dan negatif positifnya kalau karakteristik usaha mikro kecil atau entrepreneur dalam UMKM atau startup kalau di dalam digital biasanya disebut startup tapi kalau dalam produk disebut UMKM itu positifnya pasti akan menuju kepada tahan banting karena banyak uncertainty fleksibel mandiri bisa dikerjakan tentunya oleh anggota komunitas atau keluarga bisa juga self-financing atau friend financing dan lain sebagainya jadi prosesnya tidak positifnya adalah bisa cepat dan bisa diintegrasikan negatifnya tentunya informal skala ekonominya tentu masih rendah bukan negatif saja sebenarnya bukan negatif dalam arti yang kronis tetapi negatifnya adalah hal-hal yang tentu menjadi tantangan mungkin belum ada standar SOP jadi kita yang harus membuat standar SOP-nya prinsip management yang kita pelajari dan juga kenyataannya kita harus konkretkan buat dan pengembangannya terbatas kalau kita berada di status yang tidak berubah UMKM kita tidak berubah atau UMKM kita tidak kita tingkatkan nah ini gambaran saja jumlah usaha di Indonesia berkembang terus ini sudah naik lagi sudah hampir sekitar 60 juta sekarang kemudian ini posisi 2019 sebelum pandemik sekarang sudah hampir 60 juta 62 juta kenapa mikronya besar karena disini banyak startup banyak pemula tetapi mereka yang memulai ini ini adalah bentuk satu hal yang konkret daripada kewirausahaan artinya cukup banyak yang memulai saat ini dan cukup banyak yang menjadi wirausaha ya menyerap tenaga kerja ya hampir 90% ya usaha mikro kemudian kecil menengah jadi sangat signifikan tentunya juga karena kita juga mau peduli kepada sesama kita ya dengan mempekerjakan tenaga kerja kemudian memberikan kontribusi yang besar ya jadi yang usaha mikro itu biasanya di sekitar 12 juta ya produktivitasnya pertenaga kerja usaha kecil ini juga hampir sama lah mikro dan kecil ya sesuai dengan ini kalau ini di bawah di bawah 12 juta maksudnya ini usaha kecil usaha menengah dan usaha besar jadi produktivitasnya ini kita lihat pasti meningkat ketika usahanya juga meningkat ya jadi ini suatu testimoni ya suatu keadaan bahwa memang entrepreneur itu punya nilai peningkatan yang juga yang sangat signifikan ya sukses adalah suatu destiny dan diri kita atau kita sendiri harus memilih jadi sukses itu is your choice lah bahasanya seperti itu kalau sama dengan ini kita pakai is ada kata is disini jadi sukses is your choice atau destiny is your choice kita sukses itu karena kita memilih sukses nasib destiny itu karena kita memiliki nasib yang baik ya jadi sukses itu atau kalau sukses itu merupakan nasib atau destiny itu adalah pilihan kita sendiri jadi tentunya ini apa menjadi landasan untuk seorang entrepreneur yang akan mulai atau yang akan menjalankan usaha perlu paradigma ini ketika ingin sukses maka saya harus memilih dengan belajar ya kemudian juga berjuang berkorban ya dan seterusnya dan seterusnya tadi tips-tipsnya sudah ada ya memiliki sikap yang melayani mandiri nah itu semuanya choice ya jadi untuk mencapai itu adalah pilihan kita sendiri nah ini contoh beberapa tipe entrepreneurship ya ya ini mungkin teman-teman sudah pernah baca buku Robert Kiyosaki ada 4 kwadran ya ada employee ada self-employee ada business owner dan ada investor nah itu esensinya dari apa tipe entrepreneurship nah ini karyawan ya tentunya bekerja pada orang lain sifatnya bisa profesional atau bisa juga eksekutif yang terbatas pada waktu atau umur ya ada masanya dimana ya kalau di dalam employee itu ada istilah seseorang ada masanya ya dan apa tentu ada umurnya ada waktunya nah itu kalau seseorang karyawan itu selalu pasti ada masanya atau ada umurnya nah kemudian intrapreneur ya maksudnya kalau karyawan itu ya memang ada batasnya ya usia-usia pensiun atau usia selesai yang nggak ada pilihan lain pasti akan digantikan dan pilihan berikutnya adalah tergantung apa yang akan dilakukan sebagai entrepreneur kah atau sebagai sosial entrepreneur kah ekopreneur kah dan selain sebagainya atau menjadi ya passive income ya karena sudah memiliki tabungan sehingga menginvestasikannya ke saham dan seterusnya nah kalau intrapreneur itu artinya karyawan dengan jiwa kewirausahawan ya jadi bekerja sambil usaha nah ini juga sekarang berkembang ya yang bekerja adalah suaminya istrinya yang usaha atau sebaliknya ya yang dicari adalah kemandirian kemerdekaan dan access terhadap resources sehingga resources ini akan menghasilkan suatu pendapatan nah kemudian entrepreneur entrepreneur memiliki usaha yang dikembangkan sendiri dan sebagai pengambil risiko ya social entrepreneur pelaku kegiatan sosial yang berwatak pengusaha atau entrepreneur ekoprenier wirausaha yang fokus dalam bidang lingkungan hidup jadi banyak sekali ya ini masih ada lagi berbagai tipe tetapi ini yang umum jadi inilah bagian daripada tipe-tipe entrepreneurship nah ini mungkin slide terakhir jadi tips praktis ini sekaligus menyimpulkan modal utama berwirausaha bukanlah uang ya atau ala kadarnya atau aji mumpung dan lain sebagainya melainkan satu keyakinan untuk tumbuh dan maju serta menang keep moving forward sebagai spirit pemenang atau winner spirit ya jadi kalau kita entrepreneur itu gak ada istilah berhenti ya gak ada istilah menyerah harus keep moving forward ya winner spirit ya kemudian bersahabatlah dengan ketidakpastian what is certain is uncertainty sesuatu yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri jadi bagaimana kita mendalami ya waktu-waktu sekarang ini untuk menghadapi hal-hal yang tidak diduga atau tidak pasti merencanakan mengorganize mengontrol ya itu adalah bagian penting untuk kita berhadapan dengan uncertainty membuka pikiran untuk mempelajari hal-hal baru ya change is an inventability ya perubahan adalah sesuatu yang keniscayaan inventability itu keniscayaan ya tidak ada yang berubah selain perubahan itu sendiri kemudian biridi ya persiapkan dengan baik knowledge is a foundation of power ya pengetahuan yang adik-adik kuasai nanti setelah lulus dan juga setelah selesai itu menjadi fondasi dari kekuatan ya jadi kalau istilah kenolids ini adalah istilah kalau kita berada di bandara ya kita lihat keberhasilan kesuksesan dari pesawat ketika bisa membawa kita dari satu kota dari satu negara ke negara lain kota ke kota lain karena ada landasannya bisa dibayangkan pesawat yang tidak memakai landasan yang tidak ada landasannya tidak ada kenolidsnya mana bisa terbang kesuksesan kita juga seperti itu bagaimana kita mau sukses kalau kita tidak punya landasan kenolids platform cara berpikir ya cara mengambil keputusan cara mengorganis cara merencanakan ya itu ada di kenolids jadi pergunakan persiapkan dengan baik kenolids yang saat ini sedang dijalankan dan bangunan network ya jagalah kepercayaan credibility networking and trust ini juga menjadi bagian daripada perjalanan kita di masa-masa ke depan ini sangat penting ya untuk kita memiliki networking dan juga tetap membangun kredibilitas kepercayaan ini yang membuat kita dapat menjadi entrepreneur yang tangguh dan kita akan memberi dampak bagi kehidupan kita keluarga bahkan juga bagi bangsa dan negeri kita yang tercinta ya terima kasih saya kembalikan kepada moderator mohon maaf mohon maaf mana ada kata kurang berkenan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak atas materinya yang luar biasa Pak Roy baik dibuka sesi tanya jawab kepada para peserta dipersilakan dipersilakan bisa rekam terlebih dahulu atau juga dapat menuliskan pertanyaan pada di kolom di kolom di kolom dipersilakan dipersilakan kepada peserta ada yang ingin bertanya mungkin untuk pertanyaan pertama sama Budekan ya dari Budekan ya ini terima kasih Pak Roy atas materinya terima kasih Budekan terima kasih atas waktunya ini rupanya anak-anak kita belum ada suaranya untuk untuk bertanya mungkin kalau dari saya tidak ada pertanyaan Pak Roy sudah bagus sekali ya strategi-strategi untuk bisa menjadi kewirausahaan yang tangguh ya Pak yang sukses bahwa kesuksesan itu bukanlah berasal dari sesuatu yang instan ya Pak betul tapi adalah kerja keras kemandirian yang tangguh ya Pak ya nah ini bisa di apa di implementasikan kepada mahasiswa kita yang di Universitas Harja khususnya yang di manajemen retail ya Pak ya ya apalagi sekarang kewirausahaan bukanlah sesuatu yang apa ya yang mungkin dari dari nol tapi kita sudah banyak dibantu oleh teknologi informasi yang ada gitu untuk membuat produk-produk yang asli kita bukan dari tangan kita sendiri tapi sudah sistem yang yang bergerak ya Pak ya bagaimana materi Bapak yang dahulu ya Pak ya betul untuk digital marketingnya oke baik mungkin dari mahasiswa-mahasiswa manajemen retail atau mungkin dari peserta yang lain bisa bertanya mewakili teman-temannya yang dipersilakan kepada peserta untuk present dari siapkan atau mungkin sudah mengerti semua Bu Arsi kayaknya ya penjelasan Pak Roy memang sangat transparansi sekali gitu ya Pak ya sangat jelas oh ini ada pertanyaan Bu dari Mutiara Triana Assalamualaikum selamat pagi saya Mutiara mahasiswa mahasiswi manajemen retail izin bertanya Pak jika untuk menjadi sukses sebagai entertainer butuh waktu yang cukup panjang nah untuk menjalani itu kira-kira bekal apa saja yang harus kita panamkan agar tetap konsisten menjalani bisnis yang selalu turun naik dipersilahkan Pak Roy ya tentunya untuk menjadi entrepreneur dan kita punya harapan tidak hanya entrepreneur tetapi entrepreneur yang tangguh ya itu nanti menjadi satu keputusan yang tidak kuat tapi kita kita perlu mengambil mindset ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi entrepreneur adalah entrepreneur yang tangguh nah ketika kita mencarakan bagaimana untuk menjalaninya supaya tetap konsisten pertama tentunya kita perlu memiliki passionnya dulu atau menjadi suatu mindset kita dulu kalau kita mau menjadi entrepreneur yang tangguh kalau kita belum memiliki passion itu atau kita belum memiliki mindset tersebut maka perjalanan entrepreneur itu seperti tadi kita saya sampaikan bahwa satu kita berhadapan dengan uncertainty kita perlu waktu sebenarnya waktu itu relatif ada yang cukup pendek ada yang cukup menengah ada yang cukup panjang tergantung dengan jenis pilihan usahanya produk dan jasanya apa tapi kalau kita jadi yang pertama kalau kita mau memutuskan menjadi entrepreneur yang tangguh maka yang pertama kita perlu memiliki mindset atau passion untuk menjadi entrepreneur kalau kita belum memiliki passion atau mindset itu sementara yang saat ini sesuai dengan arahan orang tua atau juga harapan orang tua atau juga apa kata teman apa kata keluarga kemudian juga apa hasil perbincangan keluarga dan lain sebagainya kemudian memang tidak mengarahkan kepada entrepreneur nah kita perlu mempertimbangkan apakah keputusan kita menjadi entrepreneur itu karena memang diri kita sendiri berhadapan dengan segala informasi tantangan maupun juga namanya juga perjalanan ada hambatan dan lain sebagainya kita perlu punya passion dan mindset itu yang pertama nah kemudian yang kedua adalah decision jadi kalau tadi passion dan mindset yang kedua decision supaya bisa konsisten karena pertanyaannya bagaimana nah decision kita itu harus kita terus ilhami harus kita terus dalami bahwa ini adalah keputusan saya ingin mandiri ya ingin juga punya punya suatu bisnis punya suatu usaha untuk melayani keluarga ya hasilnya tentunya atau untuk cita-cita saya dan seterusnya jadi decision itu penting decision inilah yang akan terus menjadi semangat ketika kita berhadapan dengan uncertainty kita ingat lagi mengenai decision kita bahwa decision kita untuk menjadi entrepreneur itu adalah untuk melayani keluarga atau ingin mencapai cita-cita dan seterusnya nah jadi yang pertama mindset atau patient kemudian yang kedua harus punya decision nah yang ketiga adalah bagaimana kita komit jadi kita sudah punya keputusan dan kita komit kita jalanin jangan ragu jangan takut karena semua pelaku usaha entrepreneur itu semuanya jalan dengan ketidakpastian teman-teman mungkin gampang sekali lihat di youtube bagaimana apple didirikan apple didirikan itu dari garasi mobil dari salah satu temannya steve jobs apakah mereka yakin terhadap bisnis apple tidak tapi mereka punya patient punya decision dan punya komit untuk menjalankan apple yang sekarang mungkin menjadi handphone sebagian dari kita sama juga mark facebook udah ada filmnya ya teman-teman ketika kita melihat filmnya facebook itu adalah punya patient punya decision dan punya komitmen mark sakenberg ini tadinya dia awali dengan mau membuat jaringan antar kampusnya di harvard university kemudian bersama teman-temannya mereka ambil keputusan untuk membangun satu sistem dan akhirnya mereka komit ya hingga hari ini pendapatan mereka hampir tiga kali dari APBN kita semuanya semuanya dimulai dari hal-hal yang kecil atau hal-hal yang tidak ada arti apa-apa pada saat itu tapi karena punya patient punya mindset yang positif yang semangat sebagai wirah itu kemudian punya decision ambil keputusan dan punya komitmen maka apa yang dilihat hari ini adalah hasil dari taburnya mereka pada beberapa tahun yang lalu atau beberapa dekade mungkin yang lalu jadi seperti itu baik terima kasih atas jawabannya Pak Roy begitu ya lemut di arah jadi untuk menjalani usaha supaya tetap konsisten itu harus ada tiga ya Pak ya yang pertama adalah passion ya kita harus memang punya passion yang kedua decision dan yang ketiga adalah komitmen baik ini untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Cynthia Komalataripan Cynthia itu bertanya bagaimana menghadapi para kompetitor dalam persaingan bisnis agar tetap sehat terus dilanjutkan dua pertanyaan ya Pak sekaligus ya Pak dilanjutkan terima kasih berkaitan berkaitan dengan kompetitor atau bagaimana kita menghadapi para kompetitor ya tentunya perlu kita melakukan bagian-bagian yang pasti kita pelajari ya di bangku kuliah ya yaitu pertama kita musti punya juga suatu pola untuk menghadapi kompetitor ya ya tentunya yang yang pola yang kalau kita satukan semua ya berkaitan dengan bagaimana menghadapi para kompetitor polanya satu adalah kita mesti pelajari dulu kompetitor itu ya kita mesti punya knowledge dulu terhadap kompetitor itu kompetitor itu produknya seperti apa ya kalau dalam bahasa lugasnya kita pelajari dulu atau kita ketahui dulu jadi bagaimana kita knowing your kompetitor itu yang utama kalau perlu misalnya kita membeli produknya ya kita kemudian mencoba kalau makanan dan minuman ya kita cobain produknya ya kemudian kita lihat kira-kira ini bumbunya apa nih kenapa rasanya seperti ini kalau kita punya barang yang sejenis kenapa rasanya berbeda dengan kita kita cari tahu ya jadi poin daripada menghadapi kompetitor adalah kenowing your kompetitor kita gak bisa menghadapi kompetitor dengan feeling oh feeling aja mungkin menghadapi kompetitor itu dengan cara oh feelingnya seperti ini feelingnya seperti itu nah ini dalam dunia usaha gak bisa seperti itu yang pertama kita kenowing dulu setelah kita kenowing yang kedua ya setelah kita ketahui kompetitor itu produknya apa servicenya apa kita detail sekali harus cari tahu sourcingnya apa bahan bakunya apa ya sumbernya dari mana dan lain sebagainya jadi kenowing detail your kompetitor nah yang kedua adalah setelah kita kenowing ya kita membuat perencanaan plan to fight your kompetitor plan to against your kompetitor apa perencanaannya kembali lagi ya perencanaan itu penting ya bila kita gagal merencanakan maka kita merencanakan gagal kita buat plan ya kita buat roadmapnya kita buat produk plan kita bisnis plan kita itu bagaimana menghadapi kompetitor ya tentunya ini bagian daripada management ya team kerja team untuk membuat plan ini ya kenowing plan dan yang ketiga executing kalau kita sudah punya plan kita harus fast executing harus cepat executing sebelum kompetitornya jauh berada di depan kita semuanya ini diikat dalam bungkusan waktu ya ketika berhadapan kompetitor sangat penting bicara timing ketika kita berbicara timing kalau kita lambat timing late timing ataupun mungkin kita gak menghiraukan timing maka kompetitor akan berada jauh di depan kita sementara kita berada di belakang jadi sangat sangat mudah sebenarnya kita ketika kita menghadapi kompetitor kita gak bisa tahu ada kompetitor yang tiba-tiba kita ketahui kita muncul kemudian kita langsung cara-cara atau jurus-jurus instan tanpa kita knowing tanpa kita planning kita buat roadmapnya kontingensinya dan lain sebagainya dan kita executing kita fast executing nah kalau kita sudah lakukan paranya paranya koneksi ya koneksi pagi kayaknya pak ya gimana teman-teman yang kedengaran gak suaranya gak denger pak jaringan jaringan kali ya jaringan mungkin ya jaringannya libur minggu jadi minta istirahat menghadapi kompetitor ya iya 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 kedengan tadi baik ya terima kasih saya kembalikan ke modera tadi jawabannya adalah tiga juga ya pak ya ya tadi ada knowing terus begitu ada planning ya kan selain itu eksputing ya yang yang diam aja saya udah tau kita udah di planningin tapi enggak nah ini dari ada dia sebagai pebisnis pemula tapi kayaknya dia ikut-ikut join sama temannya gitu pak ya tapi hasilnya kurang baik dan banyak kebutuhan yang tidak jelas kemana larinya uangkah tersebut ketemu ya dipersilakan parah nah ini ya ini berkaitan dengan teman-teman usaha ya kemudian hasilnya kurang baik dan banyak pembukaan yang tidak jelas kemana nah ya itu ya ini kalau berhadapan kalau kita yang usaha sendiri tentunya kita yang atur sendiri ya ya kita yang sebagai playmaker-nya tapi kalau kita kongsi nah ini kongsi nih ya kita partner atau kongsi yang pertama adalah kita harus percaya dulu kongsi kita ya ini tipsnya kita harus percaya dulu ya kita gak bisa apa sembarang saja memilih kongsi atau partner untuk usaha ya kalaupun kita sudah berteman tapi karena kita mau berusaha kita dalangi dulu teman kita ini ya betul gak dia punya uang ya kalau memang dia mau kongsi ya betul gak dia punya juga satu dreaming satu impian betul gak dia punya passion yang sama betul gak dia punya juga keinginan yang sama kemauan yang sama untuk bisnis yang kita menjalankan ini jangan sampai justru teman ini sebenarnya hanya ingin ikut-ikutan atau ada kepentingan lain atau ada maksud lain yang sebenarnya bukan mau usaha atau bisnis bareng tapi ingin mendapatkan sesuatu dari kita ya ataupun juga ingin ya sekedarnya nah ini ini tadi sudah dikatakan di slide bahwa gak bisa bisnis itu ala kadarnya nah jadi kita perlu yang pertama kalau kita tadi kita banyak bicara kalau kita sendiri yang jadi pelaku usaha tapi kalau kita bersama mengajak partner atau ada kongsi yang pertama kita mesti betul-betul yakin ya percaya bahwa ini adalah partner yang benar yang punya passion yang sama punya harapan yang sama punya kemauan yang sama ya kita harus yakini itu dulu ya kemudian yang kedua ya karena sorry yang pertama ini kalau kita gak yakin akhirnya ala kadarnya ya bisa seperti ini tiba-tiba pembukuannya gak jelas atau tiba-tiba waktumu store modal dia tidak mau store modal dan seterusnya jadi perlu pelajari atau yakini dulu partner kita nah yang kedua tentunya supaya tidak terjadi seperti itu yang dikatakan pembukuan kurang baik dan lain sebagainya nah ini perlu ya memakai teknologi ya saat ini ada banyak program yang sekarang bisa tersedia sehingga bisa secara aplikasi atau secara program sekarang sebenarnya sudah sangat mudah kalau dulu kita mesti pakai pembukuan kalau sekarang semuanya hanya hadir di komputer atau di handphone kita bisa lakukan jadi kita perlu adanya penggunaan aplikasi ya aplikasi atau program untuk bisa menjalankan usaha karena sudah ada orang lain bukan kita sendiri kalau kita sendiri ya mungkin catatan pembukuan kita aja juga akun kita juga cukup tapi kalau bersama ya kita mesti ada suatu aplikasi ya yang bisa dikelola bersama nah ini berkaitan dengan peluangan ya jadi harus ada aplikasi bersama bank bersama kesepakatan untuk menyetor uang ya bank yang sama-sama dibuka rekeningnya dan seterusnya kalaupun gak buka rekening bersama tapi siapa yang memegang rekening koran siapa yang memegang ATM ya kalau pakai usaha yang baru-baru ya nah itu penting jangan semuanya yang pegang rekening yang pegang ATM menjadi satu orang jadi perlu ada kesepakatan-kesepakatan seperti itu dan yang ketiga selalu evaluasi kalau berkongsi atau berpartner ya don't 100% trust tetap harus ada evaluasi berkala monitor berkala ya kemudian sidak berkala dan seterusnya karena kita sudah ada partner ya jadi itu beberapa tips yang berkaitan bagaimana menghadapinya ya adanya pembenahan internal manajemen ya Pak ya kalau berpartner internal baru pikirkan eksternal konsumen tapi ini hanya dulu perlu solid ya baik terima kasih kepada Pak Roy ini pertanyaan terakhir ini Pak dari Rizki Mustafa Rizki Mustafa dari sistem informasi manajemen ingin bertanya bagaimana cara kita membangun public relation yang diterapkan dalam bisnis detail dia dilakukan untuk menciptakan opini yang positif ya ini pertanyaan bagus bagaimana membangun public relation atau public opinion public opinion terhadap bisnis yang kita lakukan atau usaha yang kita lakukan atau dalam bisnis retail yang kita perlu bangun untuk public relation yang pertama adalah kita perlu memahami perlu mengetahui substansi dari prinsipal kita atau owner kita ya atau kalau yang bekerja berarti memahami prinsipal atau owner atau direksi tapi kalau yang berusaha sendiri kita mau menciptakan image apa atas usaha kita image melayani konsumen image apa memberi benefit kepada konsumen image untuk juga mengajak konsumen supaya lebih loyal dan seterusnya dan seterusnya kita perlu tentukan dulu jadi yang pertama adalah bagaimana kita punya misi atau misi daripada usaha kita kita punya usaha jira usaha atau juga dari prinsipal atau owner kalau masih employee itu yang pertama untuk membangun pabrik relation nah setelah visi dan misi sudah jelas ya karena kalau visi-misinya gak ada atau visi-misinya gak jelas maka ujungnya public relation itu adalah berbicara ujungnya ujungnya itu di public atau di masyarakat ujungnya pasti gak punya satu sasaran atau gak punya satu purpose jadi dari awalnya dulu sebelum kita bicara ujungnya awalnya kita harus pastikan jelas visi dan misi maksudkan kita mengilhami mendalami visi dan misi dari usaha kita atau retail kita kemudian yang kedua setelah visi dan misi yang kedua adalah punya tim membangun tim public relation kalau ada staff atau ada tim maka kita membangun siapa yang membuat release siapa yang membuat image atau design logo tematik dan lain-lain halnya siapa yang mewartakan mengenai usaha kita ini sudah ada investernya nah itu perlu ada tim yang melakukan itu kemudian bagaimana supaya usaha kita dikenal dalam bahasa bahasa promosi nah itu bekerjasama sama marketing manager atau marketing division misalnya atau marketing promotion jadi PR ini melengkapi dari sales dan promotion jadi perlu ada tim yang solid tanpa tim tentunya ya pasti akan nambat nah setelah tim yang ketiga adalah building relation building relation kemana building relation karena karena public relation itu gak bisa kerja sendiri harus ada tim di internal dan di eksternalnya harus building relation kepada siapa kepada media kepada awak pers awak tv awak radio dan lain sebagainya karena corongnya di mereka kita bisa membuat release tapi kalau gak punya building relation dengan media maka release kita ambiar kita perlu membangun community dengan car dengan media supaya apa karena mereka berada yang di depan masyarakat kita sebagai public relation tentunya bisa melakukan segala kegiatan aktivitas tapi yang mencorongkan itu adalah dari media jadi building relation di eksternal kemudian solid tim di internal yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas dan dapat di konkretkan dapat dieksekusikan ya demikian dari terima kasih banyak Bapak Roy atas jawabannya karena keterbatasan waktu juga nih Pak jadi kita mungkin untuk sesi tanya-jawab kita sudah cukupkan sampai disini baik kita lanjutkan dengan acara berikutnya yaitu simbolis penyerahan sertifikat kepada dosen tamu Bapak Roy Nicholas Mandai oleh Rektor Universitas Saharja dan penyerahan ini diwakili oleh Rektor sudah sudah join terima kasih Pak Rektor penyerahan sertifikat ini sesuatu yang luar biasa pas betul saya pas di mobil pas mau turun jadi pas juga bisa langsung ya menyerahkan ini ke Pak Roy terima kasih Pak Roy luar biasa walaupun saya putus sambung mendengarkan pencerahan dari Bapak ini sebetulnya konsumsi ini bukan hanya untuk mahasiswa ini untuk kita semua ya terima kasih Pak Roy ini mau dapat diterima ini apa namanya sekedar kenang-kenangan atau buksi Bapak telah memberikan pencerahan pada kita semua mohon dapat terima Pak Roy ya terima kasih Pak Abas semangat dan terus maju Universitas Saharja terima kasih baik terima kasih banyak kepada pembicara baiklah Bapak Ibu untuk selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Rektor untuk dapat memberikan sepatah kata penutupan dipersilakan ya sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih sukses selalu semoga kegiatan-kegiatan positif seperti ini kita bisa berlanjut dan para 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 yang luar biasa ini bisa terus memberikan pengalamannya kepada mahasiswa mahasiswa kita para kaum muda yang mungkin nanti generasi penerus kita akan lebih hebat dari kita terima kasih sekali lagi sukses selalu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam menutup acara ini adalah perjalanan kesuksesan sukses is a journey not a destiny jadi sukses adalah perjalanan dan apa yang kita jalan ini adalah bagian daripada sukses-sukses kita menuju kepada kesempurnaan terima kasih selamat siang sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh